hai oke review kali ini saya juga tidak akan sebutkan nanti biayanya berapa tapi di akhir video Halo kawan-kawan semuanya kita ketemu lagi di Arizaya Motor Blitar Jawa Timur kali ini saya akan mereview-review sepeda motor yang kemarin sudah kita upload di channel YouTube kita juga nanti untuk kawan-kawan yang belum melihat tayangan ini bisa klik di kanan atas ini atau di bawah video ada deskripsi ada linknya silahkan dilihat di situ nah motor ini adalah pesanan Bang Zaki dari tangrang ini sudah ngantri lama di bengkel Pak Arizaya motor dan baru perakitan kemarin sudah kita tayangkan dan jadinya seperti ini Oke review kali ini saya juga akan sebutkan nanti biayanya berapa tapi di akhir video sebelum itu semua Mari kita kita mendekat apa saja kemarin yang diganti apa saja dan itu tadi yang kita bahas habis habisnya berapa yang pertama Bang Zaki itu pertama kali menghubungi sini sebenarnya sudah pernah belanja sepirpat ya dulu terus tertarik dengan restorasi akhirnya ada rangka dan krengkis tengah ya jadi Bang Zaki itu ke sini cuma mengirim rangka krengkis silinder blok itu pakai i4 sama kaki-kaki depan belakang ini dikirim kita seperti itu untuk kaki-kaki sendiri pakai TK reaching TK sama ban luar menggunakan brickstone ya betlek itu ukurannya 90 per 90 18 jadi depan belakang kita sama pakai ring 18 ukurannya 90 per 90 18 ya dan selanjutnya jadi karena yang dikirim tadi adalah rangka cuma rangka maka rangka itu kemarin sempat ada yang ya kurang bagus kita betulkan bagian as jagang tengahnya sini itu sudah kita proses dan tadi sudah kita test drive itu naikannya sudah normal sudah bisa kencang sekali untuk laik jalan lah ya semuanya ini kita pakai sepirpat orisinil baru semua kita ambilkan di gudang aris jaya motor bitar jadi kemarin banyak sekali yang bertanya sepirpatnya ambil dimana dari mana toko mana sebenarnya kita akan di video kita itu banyak sekali menayangkan untuk update harga sepirpat meskipun kita sudah lama banget enggak menayangkan itu tapi yang di video-video sebelumnya silahkan nanti dicek ya di channel kita untuk sepirpat semua kita itu dari A sampai Z kita usahakan itu ada stok ya seperti ini ini kemarin kita pasang skok jadi kalau perakitan kan seperti di video sebelumnya sudah ada yang pasti kita pasang dulu ada skok depan skok depan ini baru warnanya silver kalau yang untuk warna hitam itu tidak ada yang keluar sekarang adalah warnanya silver seperti ini ini sekitar harganya dua juta lebih sedikit sama semuanya ya yang disini kaki-kaki kita pakai yang piringan agak menekan enggak omos ini pakai piringan seperti ini piringan baru yang kita ya di video sebelumnya juga sudah ada di perakitan tapi nanti kita akan berjelas lagi terus seperti ini 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 adalah kaliper kaliper boleh diketahui untuk kawan-kawan semua saya informasikan bahwa kaliper ini sekarang sudah tidak produksi dari pabrikan makanya harganya ya lumayan ya langsung lanjut ke depan ini lampu depan oval lampu depan oval ini harganya untuk spek yang original untuk ring original batuk original ini seperti ini ya kalau reflektor kita pakai bahan import yang krum ada tulisan Yamaha di sini ini sangat mirip banget dengan original ini harganya 500 ribu untuk bracket bracketnya ini juga original original semua original baut-baut L kecil tiga ini semuanya ini kita original ini kalau satu set ya sekitar 300 berapa itu loh lanjut ke lampu sen lampu sen ini juga sekarang sudah tidak produksi ya 1234 lampu sen sendiri sekarang pabrikan sudah tidak produksi makanya harga di pasaran pun sekarang menjadi sangat tinggi untuk lampu sen ini dengan catatan yang sesuai dengan number 4 maksudnya itu number 4 kalau kanan ya number 4 nya kanan kiri ya kiri depan belakang seperti itu semuanya sesuai dengan number 4 karena di pasaran banyak sekali yang tidak sesuai dengan number 4 nanti 164 tapi kacanya itu biasanya dulu waktu masih produksi kaca itu tinggal dicomot diganti ya kacanya saja sehingga bisa nge-set yang selanjutnya adalah speedometer speedometer ini bisa ke sini Mas Awi di cek nah speedometer ini memang sengaja kita tidak pasang ini masih 0 km ya speedometer ini sekarang semua tipe di reking sudah tidak produksi pabrikan stop untuk produksi speedometer jadi mengapa di toko online pun dan semuanya sekarang itu harganya sangat melambung bisa di atas satu setengah bisa lebih bahkan ada yang dua jutaan nah kemarin sempat ada yang bertanya ke kita tentang speedometer ini kok harganya sekarang mahal sebenarnya kalau masalah harga itu juga tergantung ya karena barang stop produksi otomatis di pasaran tuh pasti naik itu adalah hukum pasar dan saya pernah ada pengalaman barusan ada pengalaman mungkin akan saya share setelah video ini ya nanti video selanjutnya masalah speedo ini itu kemarin saya beli di toko online karena kita tidak ada stok semuanya tidak ada stok itu paling miring setelah mendengar keluhan kawan-kawan kenapa kok mahal saya buktikan katanya di toko online itu ada yang lebih murah saya beli ternyata yang datang tidak sesuai spek besok akan kita bahas ya Oke untuk selanjutnya di motor ini sebelum menginjak harganya ini satu kunci empat lubang itu wajib nah satu seperti ini ya dua ini baru semua seperti ini ya jadi kemarin baju-baju set juga sangat luar biasa kita ganti semua ini ya seperti ini nah dan restorasi di harganya motor seperti ini satu kunci mat lubang untuk dalamnya pun di sini itu sudah ada tempat yang untuk kunci-kunci ya set seperti ini ya ini mungkin kemarin lupa ndak diberi toolkit tapi nanti akan kita tanyakan ke pemilik ke owner mungkin mau nambah toolkit atau tidak tapi ses nanti terserah owner yang jelas kita setelah permintaan terjaya Oke terus seperti kita lanjut seperti lampu belakang ini juga sudah tidak produksi ini kita menggunakan stok yang lama bahkan kadang kita harus karena di pasaran sangat mahal kita harus punya alternatif untuk mencari solusi original tapi harga murah yaitu dengan copotan unit tapi kita ganti kacanya oke yang jelas ini baju-baju semuanya semuanya itu baru untuk klakson sendiri klakson kita pakai ini bukan original ya tapi kita sudah sering sekali pakai klakson ini untuk restorasi karena memang dari Yamaha sendiri untuk yang tahun 2006 ke bawah model seperti ini sudah tidak produksi mungkin nanti Bang Zaki kalau mau mengganti yang original karena yang original itu kan harganya diatas 2 juta kalau kita misalnya nanti pakai semua harus ori itu memang harus siap budgetnya istimewa ya ini aja kan kalau ori diatas 2 juta apalagi silinder yang dikirim ke kita ini y4 kita blasting kemarin kita bersihkan jadi kelihatan baru-baru semua ya Oh ya langsung lanjut di pompa oli pompa oli sendiri kalau di RX King ya itu sudah tidak produksi itu untuk semua tipe sudah tidak produksi makanya kemarin di video sebelumnya waktu perakitan itu sudah kita tampilkan bahwa pompa oli itu kita pakai yang old yang lama yang made in Japan yaitu kita pasang sini apa bisa Om sangat bisa syaratnya itu harus lengkap dengan gigi giginya jadi as gigi itu harganya lumayan itu diatas 3 juta kalau komplit seperti itu ya sudah kita pasang dan ini bekerja secara normal sudah sangat istimewa ya ini yang tadi yang belum kita bahas yaitu baju-baju set seperti ini ini seperti yang lalu-lalu seperti kawan-kawan speknya yaitu sesuai permintaan kemarin kan ini tahun 2004 motor ini warnanya hitam terus strippingnya biru seperti ini Nah untuk yang sangat spesial sebenarnya dari baju-baju ini seperti yang kemarin-kemarin adalah ini modelnya ini ya yang ini krum yang ini ini spek RC motor bahan import karena ini tidak produksi tidak produksi makanya kita mendatangkan akhirnya kita rangka seperti ini kita bikin persis banget seperti ori jadi yang kalau yang depan ini ori yang belakang itu tidak ada karena tidak produksi lagi dari Yamaha Indonesia seperti tadi speknya kita tempelin pakai emblem seperti ini akhirnya persis banget ya itu bisa dicek juga di video lainnya di Arija motorbitar Oke jadi intinya seperti itu baut-baut ori semuanya lah karena terus terang Bang Zaki itu Bang Zaki kesini tadi kan sudah saya utarakan bahwa mengirimnya hanya rangka krengkis tengah kanan kiri blok terus sama kaki-kaki makanya semuanya itu yang mengumpliti kita mulai dari transmisi bandul lakar lakar di dalam mesin light nyala light hidup itu kita semua ya yang mengkompliti jadi kita Arija motor memang khusus menyediakan spare part RX King original khususnya jadi untuk kawan-kawan nanti yang menginginkan spare part RX King original bisa langsung menghubungi link yang ada di bawah video di deskripsi di bawah video ya Nah untuk tadi pertanyaannya dari kawan-kawan habisnya berapa banyak sekali di komentar kemarin ini kalau full nanti video lengkapnya ya untuk perakitan itu silahkan di klik linknya di deskripsi di bawah video ini habisnya 50 lebih 50 juta lebih ya mudah-mudahan Bang Saki nanti dengan kondisi seperti ini ini sudah like pakai sudah baru banget ya seperti motor keluar dari dealer kita kerjakan juga dengan sesuai dengan SOP perakitan itu bisa puas Bang Saki dan terima kasih atas kepercayaannya kepada Arija Motor Vitar mudah-mudahan bermanfaat dan motor ini bisa di awet nanti kita akan langsung kita kirimnya lewat kargo jadi kita bungkus semua dengan bubble wrap supaya menghindari lecet-lecet Oke kawan-kawan semua terima kasih atas waktunya sudah menonton Arija Motor Vitar Jawa Timur salam sehat dan sukses selalu selamat menikmati kemudian berita Terima kasih telah menonton!